Pesawat F-14 Tomcat adalah sebuah pesawat tempur supersonik sayap tinggi Ayun, yang bermesin dan berkursi ganda. F-14 merupakan pesawat tempur superioritas udara utama Angkatan Laut Amerika Serikat dari tahun 1972 sampai tahun 2006. Pesawat ini juga memiliki kemampuan serang darat setelah dilengkapi sistem lantir. Pesawat ini mulai dikembangkan setelah kegagalan proyek F-111B, dan merupakan pesawat tempur generasi keempat pertama Amerika Serikat, yang dirancang dengan didasari pengalaman bertempur dengan pesawat-pesawat emigri buatan Soviet pada Perang Vietnam. Pesawat ini mulai dipakai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1972, menggantikan F-4 Phantom II. Pesawat ini juga sempat diekspor ke Iran pada tahun 1976. Pada tanggal 22 September 2006, pesawat ini resmi dipensiunkan dan digantikan oleh F-18E F-Super Hornet. Tomcat F-14D, dirancang oleh Grumman, dan merupakan salah satu dari jenis pesawat militer tercepat. Tomcat F-14D mampu mencapai kecepatan di 2,34 Mac. Pesawat itu dibuat untuk dapat menghancurkan pesawat musuh pada malam hari. Pesawat Tomcat F-14D adalah seri terakhir dari seri F-14F yang upgrade dengan perangkat lunak komputer yang jauh lebih handal dan canggih. Namun, Menteri Pertahanan Dick Cheney menganggap pesawat ini tidak cukup kompetitif untuk bersaing dengan teknologi modern saat ini dan membatalkan produksi F-14 tahun 2008. Pada tanggal 10 Maret 2006, Tomcat F-14D pensiun dari dinasnya di Angkatan Laut Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya tanggal 8 Februari 2006 ditandai sebagai tanggal terakhir pesawat ini digunakan ketika terlibat dalam pertempuran di Irak. Selain kemampuan sebagai jet intai taktis, F-14 juga dilengkapi dengan kemampuan ground attack menyusul dipensiunkannya pesawat A-6 Intruder pada tahun 1997. Pengembangan F-14 dengan kemampuan serang darat ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1994 dan F-14 dengan kemampuan serang tersebut dikenal dengan nama bombat. Varian bombat dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa bom berpenuntun laser sampai seberat 6 ton. Pesawat ini dapat membawa rudal jangka panjang udara ke udara pendek, menengah dan AIM-9, AIM-7 dan AIM-54, dan persenjataan udara ke darat termasuk bom Rocky dan bom Cura Sibiu. Raytheon AIM-7 Sparrow adalah rudal radar jarak menengah udara ke udara dengan jangkauan 45 km. Lockheed Martin Raytheon AIM-9 Cdwinder adalah rudal jarak pendek udara ke udara dengan jangkauan 8 km. Raytheon AIM-54 Phoenix adalah rudal jangka panjang udara ke udara dengan jangkauan 150 km. F-14 dapat membawa sampai 6 rudal Phoenix dan mampu menembakkan rudal hampir bersamaan pada 6 target yang berbeda. F-14 membawa sistem pengintaian udara taktis polong, yang membawa pengintaian Optica S87B maju atau kamera bingkai vertikal. Kamera ketinggian rendah panorama KA-99 bersama-sama dengan Lockheed Martin AN-AAD 5 Linus Channel Inframerah. POD ini dilengkapi dengan sistem pencitraan digital untuk transmisi dekat citra real-time ke pusat komando kapal induk melalui data link aman radio UHF. Untuk melengkapi polong, ASNAVI F-14S juga dilengkapi dengan citra taktis cepat, FTI, Line of Seek, sistem penargetan dan pengintaian.